Mahasiswa demo usir paksa rohingya dari gedung BMA. Saat ini sendiri, para pengungsi rohingya yang ditampung di Balai Maseraya Aceh, kini sudah diangkut oleh para pendemo yang tergabung dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara dari sejumlah kampus yang ada di Banda Aceh. Yang kini para pengungsi rohingya itu sudah diangkut di kantor wilayah Kemenkung Ham Aceh. Nah, pengangkutan rohingya ke kantor wilayah Kemenkung Ham ini sendiri dilakukan oleh pihak pendemo setelah melakukan pengangkutan paksa dari Malai Maseraya. Selain itu juga saat proses pengangkutan dilakukan oleh para pendemo, di mana mereka sempat memaksa dan para pengungsi ini sempat memohon untuk tidak diangkut dan mereka menangis saat didatangi oleh para mahasiswa. Sebelum juga melakukan aksi demonstrasi di kantor, di masuk kami di Balai Maseraya Aceh, sebelumnya juga para pendemo ini sudah melakukan aksi serupa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, di mana dalam demo ini mereka menuntut agar pimpinan DPRA mengeluarkan statement penolakan terhadap pengungsi rohingya. Selain itu juga mereka juga menesak agar DPRA berkoordinasi dengan pemerintah Aceh dan pemerintah pusat guna menyampaikan bahwa terkait penolakan pengungsi rohingya ini. Nah setelah melakukan aksi demonstrasi sekitar 1 jam lebih di kantor DPRA, pimpinan perwakilan dari pimpinan DPRA Tegur Rakyat Kemangah yang saat itu menjumpai para pendemo juga sepakat dengan suara yang dituntut oleh para mahasiswa ini, di mana ia mewakili pimpinan DPRA menyatakan menolak para pengungsi rohingya ini di Aceh.